Intro Penangkapan ikan secara ilegal masih terus terjadi di perairan Sulawesi Tenggara Bahkan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya Intro Saat hari ulang tahun ke-69 Polisi Perairan dan Udara Di Pelabuhan Bungu Toko Kecamatan Abeli Kendari Rabu Pagi Kapoldas Ultra Brigjen Merdisa mengungkapkan Tindak kejahatan di perairan Sulawesi Tenggara masih terus terjadi Tindakan kejahatan yang dimaksud Kapolda adalah penangkapan ikan secara ilegal Setiap tahun Polisi Perairan Polda Sulawesi mengungkap kasus kejahatan perairan Mengamankan ribuan ton amonium nitrat atau bahan pembuat bom ikan Dan ribuan detonator sumbu bom ikan Untuk itu kita perlu kerjasama sinergitas antara sesama para penegak kukul Dan kita juga bersama-sama dengan TNI AL sebagai penegak hukum juga di perairan Melakukan koordinasi juga dengan kejaksaan sebagai penegak kubung Dan juga tentunya seperti tadi disampaikan harus memberikan efek jera yang besar pada pelanggaran Pada peringatan Hood ke-69 Polairut Polda Sultra 7 personil Polairut mendapat penghargaan karena dinilai berjasa menjaga perairan Sulawesi Tenggara Dari Kendari Mutarudin Ainyus memberitakan